Jika kita seharian bermain game di rumah, maka kita akan menjadi orang sukses. Itu ekspetasi kita sebagai orang awam. Namun, pada kenyataannya, gue main game dari jam 7 pagi sampai jam 8, HP gue sampai kelap klip. Terus, maka gue dateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tuljalil Ken. Pada video kali ini, saya akan menggambarkan sosok YouTuber Gaming yang kalau main HP sambil merel. Kenapa dia main HP sambil merel? Karena dia sipit. Bukan, karena tingkat kemahirannya dalam bermain game. Terutama dalam game Mobile Legends, dia sudah memiliki ilmu yang ia dapat dari... 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 Siapa ya? Ya, dari... Dari dalam dirinya lah. Jadi, saya akan menggambarkan sosok Jess No Limit. Namun, sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan tayangan video seperti ini, maka jangan suka untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini, tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman suka dengan channel konten video menggambar seperti ini dan di channel ini, maka silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, karena channel ini upload setiap hari. Siapa yang tidak mengenal Jazz No Limit? Lahir pada tanggal 5 Februari 1996, Jakarta. Salah satu pro player Mobile Legends yang tergabung dengan tim Evos dan sempat meraih posisi top global beberapa waktu yang lalu, selain berprofesi sebagai pro player, pria yang memiliki nama asli Tobias Julian ini juga dikenal sebagai konten kreator game Mobile Legends di channel Youtube dengan nama channel Jazz No Limit. Sebelumnya, ia adalah seorang gamer dari semenjak ia kecil, namun orang tuanya tidak mendukung untuk ia bermain game. Tak jarang Jazz bermain di warung internet atau warnet untuk bermain game dan memuaskan dirinya dengan bermain. Sebelum ia menjadi seorang profesional player atau pro player, ia merupakan seorang yang menyediakan jasa joki. Joki atau yang dapat kalian sebut sebagai pemain pro, memainkan ID kecil untuk meningkatkan level atau perangkat secara cepat. Kopra angkat, pangkat secara cepat. Pertama kali mendapatkan uang dari hasil joki tersebut, Jazz menabungkan hasil dari pekerjaannya dan menghasilkan banyak uang dari sana. Mulai dari situ, orang tua Jazz mulai menyetujui sedikit demi sedikit kegiatan Jazz yang hanya bermain game seharian. Sekarang Jazz No Limit sudah memiliki rumah mewah dan beberapa kendaraan mewah yang mengisi rumahnya. Dan cukup sekian kata-kata dan informasi yang dapat saya berikan dan saya share kepada teman-teman. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan di skip, apabila teman-teman ingin mencobanya di rumah, silakan dicoba. Dan apabila kegal, silakan dicoba lagi. Dan jangan emosi. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton.